Hai halo apa kabar semuanya teman-teman kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengetahui sebuah jalur atau beberapa jalur yang kita ukur pada sebuah mainboard handphone seperti ini terhubung ke komponen IC kapasitor atau tidak seperti yang kita ketahui bahwa setiap mainboard terdiri dari beberapa komponen diantaranya seperti IC kapasitor teoda lilitan dan lain-lain pengukuran seperti ini juga sering disebut dengan pengukuran hambatan bagian dalam yang fungsinya untuk mengetahui jalur tersebut putus atau tidak nah sebelum kita lanjut kepada pembahasan tentang pengukuran hambatan bagian dalam terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa penempatan prop pada setiap pengukuran salah satu contohnya adalah pada pengukuran handphone yang mengalami shot yang besar pada pengukuran shot yang besar ini kita biasanya hanya menggunakan dioda mode dengan cara meletakkan salah satu prop pada bagian negatif lalu kita mengukur pada setiap kapasitor dimana yang berbunyi ini kita lakukan apabila handphone yang kita kerjakan mengalami shot besar pada pengukuran seperti ini penempatan prop tidak jadi masalah antara itu warna hitam pada bagian ground atau merah pada bagian ground itu tidak akan menjadi masalah mengapa karena kita hanya mengukur pada bagian konslet yang shot yang besar dengan cara bib karena pada pengukuran shot besar ini kita tidak mengukur perbandingan hambatan makanya walaupun kita menempatkan prop warna hitam atau warna merah pada bagian negatif itu tidak masalah selanjutnya adalah pengukuran hambatan bagian dalam seperti yang akan kita bahas nanti pada prinsipnya pengukuran hambatan bagian dalam adalah pengukuran yang biasanya kita lakukan untuk mengetahui apakah jalur tersebut terputus atau tidak pengukuran seperti ini pun tidak membutuhkan penempatan prop yang harus kita lakukan apakah prop warna merah pada bagian negatif atau prop warna hitam pada bagian negatif walaupun terbalik ini tidak masalah karena kita hanya melihat hambatan hambatannya pun yang penting ada nilai hambatan berarti jalur tersebut bagus atau berfungsi dengan baik karena disini kita tidak menentukan nilai hambatan tersebut sebagai patokan hanya melihat ada hambatan berarti bagus berbeda pada ceritanya jika kita mengukur shot yang kecil atau biasanya yang sering kita alami adalah boros baterai itu adalah salah satu ciri shot kecil pada shot kecil ini kita harus fokus pada bagian perbandingan hambatan perbandingan hambatan maksudnya adalah dengan perbandingan hambatan tersebut kita mengetahui apakah bagian kapasitor yang kita ukur shot atau tidak dengan membandingkan hambatan salah satu kapasitor yang normal dan kapasitor yang kita ukur hal ini diharuskan kita menepatkan prop warna merah pada bagian negatif dan prop warna hitam kita gunakan untuk pengukuran ini harus kita tidak boleh menukar kar prop karena hasilnya akan membingungkan Hai mengapa membingungkan karena pada pengukuran shot kecil inilah kita harus fokus pada nilai hambatan Nah itu akan kita pelajari nanti makanya pengukuran pada bagian shot kecil untuk memastikan komponen yang kita ukur bagus atau tidak kita harus meletakkan bagian prop warna merah ke bagian kaleng negatif Oke sekarang kita ke pembahasan yaitu bagian pengukuran hambatan dalam pada saat kita mengerjakan sebuah handphone sebelum kita mengutak atik mesin handphone tersebut terlebih dahulu alangkah baiknya kita lakukan pengukuran yaitu pengukuran hambatan bagian dalam contoh pengukuran hambatan bagian dalam adalah contohnya seperti ini handphone yang kita kerjakan dalam keadaan mati total kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah jalur konektor baterai ini ada yang bermasalah atau tidak ada yang putus atau tidak fungsinya adalah agar supaya kita menghindari penambahan kerusakan jangan sampai kita sudah mencabut komponen-komponen yang lain padahal kerusakan tersebut hanya disebabkan karena sebuah jalur pada konektor baterai ini bermasalah cara pengukurannya seperti apa jika teman-teman menggunakan multitester digital kita hidupkan terlebih dahulu lalu kita posisikan ke mode dioda seperti itu kita letakkan salah satu prop ke bagian kaleng ya ke bagian kaleng perhatikan di sini pada pengukuran seperti ini dioda mode nilai pada bagian prop yang kita letakkan yaitu prop warna merah di sini kita meletakkan prop warna merah pada bagian brown bisa juga teman-teman meletakkan pada bagian yang kuning-kuning seperti ini yang penting itu berhubungan dengan ground tidak masalah pada pengukuran seperti ini nilai dari prop warna merah adalah 0,00 mengapa saya katakan demikian contohnya seperti ini 0 0 0 0 0 itu adalah nilai dari prop warna merah saat angka pada bagian multitester menunjukkan 0 0 0 0 0 berarti nilai tersebut sama dengan prop warna merah yang menandakan bagus jalur tersebut tidak putus atau jalur tersebut satu jalur entah itu negatif atau positif nanti kita akan lihat tergantung bagaimana kita melakukan bagian pengukuran sekarang kita letakkan bagian prop warna merah pada bagian kaleng pada sebuah mainboard handphone lalu kita ukur perhatikan nah pada bagian ini pada tampilan multitester menunjukkan 0 0 0 0 berarti menandakan jalur ini ini adalah jalur negatif berarti langsung jalur ini langsung ke bagian negatif atau kaleng ini langsung tanpa komponen berarti dia langsung tanpa perantara maksudnya berarti ini adalah jalur negatif kita ukur sekali lagi selanjutnya kita ukur lagi pada bagian konektor pada bagian kanan jika ini negatif biasanya disini adalah bagian positif kita lihat pada konektor ini menunjukkan angka 0,478 ini adalah nilai hambatan yang dikeluarkan oleh jalur pin ini yang menandakan bahwa jalur ini sudah tersambung kepada komponen-komponen yang lain jadi dari IC ke kapasitor sampai ke bagian pin ini tersambung jalurnya bagus jika dia tidak tersambung akan menunjukkan OL overload ya contohnya seperti ini jika ini kita tidak sambungkan dia akan menunjukkan OL jika tersambung 0,0,0 jika 0,0 tadi kita sambungkan ke bagian negatif akan seperti itu karena jalur ini tanpa ada komponen yang lain yang menghambat dia langsung ke bagian pin ini jadi langsung karena ini adalah negatif sementara bagian positif melewati beberapa komponen hingga menuju ke IC dengan cara pengukuran tadi seperti ini ini menandakan bahwa jalur positif tidak mengalami masalah tidak putus jika dia putus saat kita mengukur seperti ini dan hanya muncul OL itu berarti jalurnya putus oke sekarang kita ke bagian pin selanjutnya di sini juga menghasilkan nilai hambatan yaitu 1,693 ini juga menandakan bahwa jalur ini baik-baik saja selanjutnya kita ukur lagi di sini juga terdapat nilai hambatan nilai hambatan yang terdapat pada bagian tampilan multitester ini tidak mesti berapa nilainya karena setiap nilai hambatan yang dihasilkan pada mesin-mesin handphone itu berbeda-beda contohnya seperti ini kita ukur bagian positif nilainya adalah 0,4 sekian apabila kita mengukur bagian selanjutnya pada mesin yang lain di sini nilainya akan berbeda di sini 0,3 ini pasti negatif kita ukur juga bagian yang lain bagus juga mengeluarkan hambatan menandakan jalur ini baik-baik saja begitu pun saat kita mendapatkan sebuah handphone yang tampilannya bagus namun terkadang handphone tersebut layar sentuhnya bermasalah layar sentuh bermasalah ini seringkali kita dapatkan penyebabnya biasanya karena korosi putus jalur sehingga mengganggu kinerja dari sebuah touchscreen untuk melakukan tugasnya yang kita lakukan adalah kita harus mengukur terlebih dahulu apakah di antara jalur ini ada yang putus atau tidak sebelum kita mengeksekusi ke komponen selanjutnya kita ulang di sini pada jalur ini terdapat hambatan ini menandakan jalur bagian pin ini baik-baik saja lalu selanjutnya sama bagus bagus semuanya mengeluarkan hambatan sama juga seperti ini nah di sini di antara 6 pin ini pasti terdapat salah satu pin yang mengandung ground coba kita ukur ini adalah jalur ground mengapa saya katakan jalur ground karena jalur ini langsung tersampung ke bagian negatif dengan nilai hambatan 0 0 0 0 0 jika dia terputus akan menghasilkan OL overload ini jika teman-teman menggunakan avometer digital nah untuk teman-teman yang tidak mempunyai avometer digital kita matikan terlebih dahulu untuk teman-teman yang hanya menggunakan multitester seperti ini yaitu multitester analog teman-teman harus menepatkan pada bagian kali 1 seperti ini lalu teman-teman satukan propnya seperti itu silahkan putar bagian kalibrasi seperti ini teman-teman tepatkan pada bagian 0 oke seperti itu jika teman-teman sudah memutar kalibrasi ini namun jerumnya hanya sampai disini silahkan ganti baterai multitester teman-teman kita lihat seperti itu cara kerjanya sama saja kita letakkan proporan merah pada bagian negatif terserah teman-teman entah itu bagian merah atau hitam tidak masalah karena disini kita hanya menggunakan pengukuran nilai hambatan dalam hanya untuk mengetahui apakah jalur yang kita ukur tersambung ke bagian komponen-komponen atau tidak kita letakkan seperti ini cara kerjanya sama seperti tadi kita ukur jarum bergerak menendakan pada bagian jalur ini ada nilai hambatan kita ukur ada nilai hambatan seterusnya seterusnya apabila jalur tersebut full seperti ini ini menandakan adalah jalur negatif karena jalur ini langsung tersambung kepada bagian ground seperti ini sama sama begitu juga pada saat kita mengukur bagian dan konektor baterai cara pengukurannya sama saja kita letakkan bagian prop warna merah atau prop warna hitam pada bagian negatif lalu kita ukur perhatikan mungkin teman-teman bisa lihat di sini pergerakan pada bagian jarum multitester hanya bergerak sedikit ini menandakan bahwa jalur tersebut baik-baik saja dan jika bergerak kecil seperti ini ini juga bisa menandakan bahwa pada bagian jalur ini adalah jalur positif dengan nilai hambatan yang besar coba kita ukur bagian sebelahnya seperti ini negatif jika teman-teman merasa tidak terlalu melihat atau tidak terlalu nampak pergerakannya teman-teman bisa menaikkan seperti ini ya kita hanya melihat apakah jalur ini punya hambatan atau tidak oke jadi sistem penggunaannya antar itu multitester digital dan manual sama saja nah bagaimana jika kita menemukan jalur yang tidak bergerak kita gunakan lagi multitester digital salah satu contohnya adalah komponen yang no connector atau NC yang biasanya kita lihat pada bagian skema komponen NC yang paling sering itu adalah pada bagian konektor SIM card pada konektor SIM card ini baik yang normal ataupun yang rusak selalu saja terdapat no connector kita ukur gimana yang no connector di sini ya ini adalah jalur no connector berarti jalur ini tidak berfungsi karena memang yang kita gunakan hanya sebenarnya 5 jalur dari 6 jalur ini kan 1 2 3 4 8 jalur jika jalurnya 8 seperti ini kita ukur pada bagian konektor SIM card ini ini no connector mempunyai hambatan 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 kita ukur lagi pada bagian berikutnya ya apakah dia mempunyai hambatan no connector juga sama dengan bagian ini no connector konektor atau NC pada tulisan di skema di sini mempunyai nilai hambatan ini adalah ground karena nilainya 0 0 0 di sini juga no connector karena biasanya pada bagian jalur SIM card yang pada umumnya terdapat 6 sementara di sini terdapat 8 pada sistem 6 jalur pun pasti ada salah satu komponen yang tidak digunakan yaitu NC seperti ini karena pada dasarnya hanya 5 jalur yang digunakan pada setiap SIM card oke teman-teman seperti itu ini adalah materi pertama kita dan setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengukuran hambatan pada bagian kapasitor untuk teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe jika video ini bermanfaat jangan lupa komen di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati